Intro Bermula dari keprihatinan bahwa telah memudarnya sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat akhir-akhir ini menggugah sekelompok pemuda dibintan untuk menggelar dialog kerukunan antar umat beragama. Sebab sikap toleransi yang telah lama mendarat daging di bumi pertiwi ini harus tetap dijaga dan dirawat secara serius oleh seluruh elemen masyarakat. Hal ini untuk tetap menjaga kehidupan bermasyarakat yang tetap aman dan damai. Menurut ketua kelompok diskusi Nusantara, sifat ego sektoral dalam kehidupan bermasyarakat dan sikap toleransi antar sesama saat ini semakin memudar. Hal tersebut dipicu faktor lemahnya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap gubernur DKI Jakarta Ahok yang menghina kitab suci umat Islam belum lama ini. Ekses dari keberpihakan pemerintah pada penista agama tersebut maka kini timbul sikap-sikap anatisme kedaerahan yang membuat kerentanan berbangsa dan bernegara khususnya keberagaman antar umat beragama di Indonesia. ...sebagai salah satu upaya untuk menjaga keberagaman, umat beragama di Bintan. Hal ini memang perlu dilakukan. Walaupun di Bintan memang suasananya tadi seperti yang disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Bintan. Bintan di Bintan tadi mengatakan bahwa Bintan ini memang bermasuk salah satu wilayah yang kondusif. Tapi bukan berarti dengan wilayah yang kondusif itu kita tinggal diam, artinya tidak melakukan apa-apa. Hari ini kami melakukan ini sebagai bentuk payah terus melestarikan nilai-nilai toleransi bagaimana toleransi tadi juga menciptakan kerukunan umat beragama di Bintan. Selain melibatkan tokoh lintas agama dan tokoh kepemudaan, dialog sehari itu juga mengundang narasumber berkompeten dari Kemenak Bintan, FKUB Bintan, Kepolisian serta aparat TNI. Diharapkan dengan dialog ini bisa kembali merajut kerukunan antarumat beragama khususnya di Bintan. Hapan di Pohan MNC Media memberitakan.